Intro Assalamualaikum teman-teman sahabat setiap faktor Salam sejahtera untuk semuanya Selamat jumpa lagi dengan faktor pakar tutorial Semoga kebar teman-teman di hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat walafia Tak kurang suatu apapun Pada kesempatan ini faktor akan berbagi kembali tentang powerpoint Yaitu bagaimana trik rahasia yang sangat mendasar Cara membuat bentuk-bentuk atau step yang menghasilkan bentuk yang presisi Bentuk yang proporsional Hal ini berlaku ketika kita akan membuat bentuk shape Baik di powerpoint maupun di microsoft word Ketika kita akan membuat bentuk-bentuk seperti bujur sangkar, lingkaran, segitiga siku maupun segitiga sama sisi Cara membuatnya sangat mudah Namun beda halnya ketika kita akan membuat bentuk segi 6 atau hexagon Bintang dengan 6 poin Ataupun bintang dengan 5 poin Perlu menerapkan sedikit trik agar menghasilkan bentuk hexagon maupun bentuk bintang 6 poin yang presisi Nah seperti disini contohnya Yang di atas ini adalah bentuk hexagon originalnya Di file-nya bawaan powerpoint Bawaan office Ketika kita putar seperti ini Ini tidak menghasilkan bentuk yang presisi Tidak menghasilkan bentuk yang proporsional Sedangkan yang di bawah Ini setelah kita modifikasi Nah bagaimana cara membuat bentuk hexagon Agar proporsional Agar menghasilkan bentuk yang presisi Berikut trik rahasihnya Silahkan buka powerpointnya Boleh menggunakan powerpoint Boleh menggunakan microsoft word Dalam hal ini faktor menggunakan powerpoint Hilangkan area title dan subtitlenya Secara tercepat Tinggal di block seperti ini Kemudian tekan tombol delete pada keyboard Aktifkan guide-nya Caranya tinggal klik pada TPU Kemudian beri tanda checklist pada menu guides Oke faktor copy Garis bantu horizontal ini Silahkan diseleksi Kemudian tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Lalu drag ke atas Nah disini Nambah satu garis horizontal Seperti tadi sudah disebutkan Untuk membuat bentuk bujur sangkar Lingkaran segitiga Itu kita bisa langsung sekali jadi Sebagai contoh Cara untuk membuatnya Silahkan klik pada tab insert Kemudian pilih pada menu shape Nah misalnya faktor buat Bujur sangkar Jadi silahkan pilih Klik tinggal atau kotak persegi disini Untuk menghasilkan bujur sangkar Cara membuatnya Tinggal tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Lalu di drag seperti ini Ini pasti akan menghasilkan bujur sangkar Nah seperti disini Pada group size Disini ukurannya 4,4 cm x 4,4 cm Jadi lebar dan tingginya sama Misalnya yang kedua lingkaran Klik pada oval Kalau ingin bentuk lingkarannya Bulat sempurna Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Lalu di drag Ini juga sama Akan menghasilkan lingkaran Yang benar-benar bulat sempurna Disini ukurannya sama 4,4 cm Diameternya Segitiga Misalnya kita buat segitiga Siku-siku yang ini Klik Sama Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Lalu di drag Ini juga sama Akan menghasilkan Segitiga siku-siku yang presisi Demikian pula dengan Segitiga sama sisi Pilih Segitiga sama sisi yang ini Klik Kita buat disini Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Lalu di drag seperti ini Nah ini juga sama Presisi Artinya ketiga sisi Dari segitiga sama sisi ini Persis sama Nah beda halnya Ketika kita akan membuat bentuk segi 6 Silahkan Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Nah ini adalah Bentuk heksagon Segi 6 Klik pada heksagon Kita buat disini Tekan dan tahan tombol shift pada keyboard Lalu di drag Walaupun caranya sama Yaitu dengan menekan dan menahan tombol shift pada keyboard Namun bentuk heksagon ini Segi 6 ini tidak presisi Tidak proporsional Ukuran sisi atas dan sisi bawah Berbeda dengan ukuran sisi kanan dan sisi kiri Jadi tidak menghasilkan bentuk segi 6 yang proporsional Yang presisi Nah untuk membuktikan kalau ini tidak presisi Silahkan putar heksagon ini Misalnya 30 derajat Caranya tinggal klik Pada menu rotate Pilih more rotation option Nah disini muncul jendela format shape Pada bagian rotation Silahkan tes Dengan 30 derajat Ketikan angka 30 Lalu enter Nah Disini Baru terlihat Bahwa Segi 6 ini Heksagon ini Tidak presisi Apalagi kalau ditepatkan di tengah-tengah disini Terlihat sekali Sudut atas dan sudut bawah Tidak seimbang Jadi kita harus memodifikasinya Oke bagaimana trik memodifikasinya Agar menghasilkan segi 6 Yang presisi adalah sebagai berikut Oke faktor buat Slide baru Klik pada tab home Pilih pada menu new slide Pilih blank Nah disini kita buat lagi Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Silahkan pilih heksagon yang ini Klik Kita buat 2 buah Untuk perbandingan Yang satunya Tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Lalu di drag Satu Kita copy Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Lalu di drag Nah Yang hasil kopiannya Kita simpan di tengah-tengah Agar heksagon ini Menghasilkan bentuk Yang presisi Mungkin di antara teman-teman Berinisiatif Dengan cara Memperkecil Atau memperpendek Sisi atasnya Faktor perbesar Nah disini ada titik kuning Kita bisa menggesernya Untuk memperpendek Ukuran bagian atas Ini tidak salah Namun tetap Agak sulit Menghasilkan Bentuk heksagon yang presisi Yang memiliki Ke enam sisi Dengan ukuran yang sama Jadi bagaimana Trik rahasiahnya Bukan dengan cara Menggeser titik kuning ini Faktor kembalikan Ini ke aslinya Rahasiahnya Silahkan putar Bentuk heksagon ini 60 derajat Caranya Klik pada menu rotate Pilih Pada more rotation option Disini Klik Nah Pada bagian rotation Silahkan ketikan Angka 60 Artinya kita memutarnya 60 derajat Lalu enter Nah ini berputar Nah Disini terlihat sekarang Bahwa bentuk heksagon Bawaan powerpoint Tidak memiliki Bentuk yang presisi Bagian atasnya Disini miring Bagian bawahnya miring Kalau kita putarnya Misalnya jadi 30 Seperti tadi Faktor kembali dulu Lalu ke sini Ke 30 Nah ini diputar 30 Ini sulit menentukan Garis tengahnya Jadi garis tengah Antara yang atas Dengan yang bawah Tidak seimbang Demikian pula Dengan garis horizontalnya Ketika sudutnya kita Arahkan ke garis bantu ini Tidak seimbang Yang kiri Lebih ke atas Yang kanan Lebih ke bawah Oke Faktor kembalikan Silahkan putar Seperti tadi 60 derajat Pada bagian menu rotation Ketikan angka 60 Lalu enter Nah Setelah terlihat Seperti ini Baru titik kuningnya Ini kita geser Samakan Sejajarkan Dengan titik atas Yang sebelah kiri Yang ini Silahkan digeser Yang titik kuning ini Ke bawah Seperti ini Nah Ini sudah sejajar Maka dengan demikian Sekarang bentuk Hexagon ini Benar-benar Proporsional Kita coba Putarnya 30 derajat Seperti tadi Kita ganti di sini 30 Lalu enter Nah sekarang Lurus Kalau kita tempatkan Mengikuti garis vertikal Maka ujung atas Dengan ujung bawah Lurus Sekarang Kalau kita tempatkan Dengan garis horizontal Di sini Sudut kiri Dengan sudut kanan Lurus Dan ini artinya Bentuk hexagon ini Benar-benar Sudah Presisi Proporsional Nah seperti itu Trik Cara Membuat Bentuk hexagon Agar Menghasilkan Bentuk hexagon Yang proporsional Nah ini tadi Aslinya Faktor beri warna kuning Yang aslinya Yang ini Kita putar Yang aslinya ini 30 derajat Klik Mini Rotate Bilih Rotation Option Silahkan ketikan Angka 30 Di sini Nah Ini aslinya Ketika diputar 30 derajat Bentuknya Seperti ini Tidak Proporsional Nah itu Untuk Bentuk hexagon Yang berikutnya Adalah Untuk Bentuk Bintang Dengan 6 Poin Faktor Buat lagi Slide baru Klik New Slide Pilih Blank Nah di sini Silahkan klik lagi Pada tab Insert Pilih Pada menu Save Silahkan pilih Bintang 6 Yang ini Start Dengan 6 Poin Klik Silahkan buat di sini Tekan dan tahan Tombol Shift pada keyboard Lalu di drag Nah ini aslinya Faktor copy Tekan dan tahan Tombol Control pada keyboard Lalu drag Nah ini copyannya Sama seperti tadi Bintang 6 ini juga sama Tidak proporsional Ketika kita putar Misalnya Seperti ini Ini bentuknya jadi Tidak karuan Seperti ini Nah Bagaimana Triknya Agar menghasilkan Bintang 6 Yang proporsional Sama seperti tadi Misalnya yang Kopianya Kita beri warna kuning Nah yang ini Kita modifikasi Silahkan putar 60 derajat Jadi pada menu Rotate Ketikan angka 60 Lalu Enter Nah Silahkan tempatkan di tengah-tengah Selain Tinggal klik Pada Save Format Pilih pada menu Alliance Pilih Alliance Center Nah ini berada di tengah-tengah Kita geser yang ini sedikit Nah Perhatikan Di sini Posisi Sudut Bintang yang paling atas Dengan posisi Sudut Bintang paling bawah Letaknya berlawanan Yang bawah Lebih ke kanan Sedangkan yang atas Lebih ke kiri Nah silahkan diatur Agar sudut bagian paling atas ini Pas dengan garis Bantu vertikal Yang bawah juga sama Pas kan dengan garis Bantu vertikal Caranya Kita dengan Memperpendek Tingginya Jadi silahkan misalnya Yang bagian atas ini Didorong Ke bawah Seperti ini Nah Pas kan Sudut Bintang atas Dengan garis Bantu vertikal Seperti ini Sekarang yang bawah Tarik Ke arah dalam Titik tengahnya Yang ini Nah Pas kan Sudut bintang bawah Dengan garis vertikal Seperti ini Nah Ini akan menghasilkan Bentuk Bintang 6 Yang proporsional Sehingga Kalau kita putar Misalnya kita nolkan lagi Di bagian rotationnya Di sini 0 Enter Nah Bentuknya tetap Seperti tidak berubah Beda halnya dengan ini Nah Seperti ini bedanya Yang biru ini Aslinya Tanpa modifikasi Yang kuning Setelah kita modifikasi Nah itu Cara membuat Bintang 6 Yang proporsional Oke Yang berikutnya Adalah Bentuk Bintang 5 Oke Sebagai contoh Faktor Buat lagi Slide barunya Klik Pada tab home Pilih pada menu New slide Pilih blank Nah di sini Kita buat Sebuah bintang 5 Caranya Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Pilih Star 5 point Atau bintang 5 Yang ini Klik Kemudian kita buat Di sini Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Lalu di drag Seperti ini Kita buat Kopiannya Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Lalu di drag ke kanan Hasil kopianya Warnanya kita ganti Dengan kuning Nah Sepintas Bentuk bintang ini Nampak Presisi Nampak Proporsional Padahal Sebetulnya tidak Nah Nah untuk membuktikan Bahwa ini Bahwa bintang ini Kurang proporsional Kita bisa buat Sebuah lingkaran Misalnya Klik pada tab insert Pilih pada menu shape Pilih oval Kita buat sebuah lingkaran Di sini Tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Lalu di drag Kita pindahkan Lingkaran ini Ke belakang Klik lingkarannya Klik pada menu Send backward Pilih send to back Lingkarannya Misalnya kita Beri warna yang berbeda Biru muda Seperti ini Kalau kita Perkecil lingkarannya Untuk memperkecil lingkaran Tekan dan tahan Tombol control pada keyboard Nah seperti ini Nah Lingkaran ini Benar-benar Bulat cempurna Di sini Memiliki diameter Memiliki tinggi Dan lebar sama 6,09 cm Tetapi Bintang ini Setiap ujungnya Tidak menyentuh Sisi lingkaran Artinya Bintang ini Terlalu tinggi Tidak seimbang Tidak proporsional Dengan demikian Cara mengalatasinya Boleh dengan Menggunakan lingkaran Seperti ini Boleh pula Dengan cara yang Sederhana berikut ini Silahkan klik bintangnya Yang kuning ini Yang kuning ini Kemudian klik Pada menu rotate Pilih More rotation option Nah Pada bagian rotation Di sini Silahkan ketikan Silahkan putar Sebesar 72 derajat Jadi silahkan ketikan Angka 72 Lalu enter Nah ini hasilnya Ketika kita paskan Bagian atasnya Yang ini Ini tidak rata Dengan garis horizontal Perhatikan di sini Bagian Sisi kanannya Sudah pas Sisi kirinya Tidak pas Demikian pula Dengan Garis vertikalnya Nah Ini tidak pas Padahal secara logika Harusnya pas Kalau diputar 72 derajat Nah Dengan demikian Berarti bintang ini Terlalu tinggi Jadi bagian Sisi bawahnya Kalau di sini Yang diperpendek Berarti ini Kalau di sini Berarti yang ini Yang kita perpendek Silahkan perpendek Sampai menghasilkan Garis yang pas Oke faktor geser ini Yang birunya Nah Silahkan diperpendek Agar garis atasnya ini Yang garis Bagian horizontal Dari bintang ini Sama dengan Garis bantu horizontal Caranya tadi Tinggal perpendek Bagian Sisi kanannya Di sini Sebetulnya ini aslinya Bawah Silahkan digeser Seperti ini Nah Sampai pas Nah ini Sisi atasnya Sudah pas Sekarang coba Kita paskan Vertikalnya Sudut atas Dengan bagian bawah Harus pas Nah ini juga Sudah pas Oke Kalau kita masukkan Sekarang ke lingkaran ini Lingkaran ini Kita copy Tekan dan tahan Tombol control Pada keyboard Lalu drag Di sini Pindahkan ke bawah Klik pada menu Send backward Pilih Send to back Nah sekarang Lingkaran ini Kita perkecil Pas Kan dulu Bagian atasnya Klik Lingkarannya Tekan dan tahan Tombol shift pada keyboard Lalu drag Seperti ini Nah Sekarang Bintang ini Kelima sudutnya Menyentuh Sisi lingkaran Artinya Berarti bintang ini Memiliki bentuk yang Proporsional Bentuk yang seimbang Beda halnya dengan yang tadi Yang satu lagi Yang ini Nah ini Bagian ujung bintang Yang kanan Dengan yang kiri Tidak menyentuh lingkaran Sedangkan yang ini Sudah pas Oke demikian bagaimana Trik rahasia Cara membuat Bentuk-bentuk Sep Baik di powerpoint Maupun di Microscope Agar menghasilkan Bentuk yang presisi Bentuk yang Proporsional Terutama Untuk bentuk Hexagon Bintang 6 Dan juga Bintang 5 Semoga Tutorial ini Menfaat Jika Dasaran Kritik Atau pertanyaan Jangan cumpan-cumpan Untuk meneliskannya Di dalam komentar Terima kasih Sudah menonton Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan icon Lontennya Di kitar Lalu Popula Faktor Mengusapkan Banyak Terima kasih Kepada rekan-rekan Yang selama ini Terlalu menciptok Channel Pakar Sampai jumpa lagi Pada tutorial Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax